Sosok MK pelaku buling siswa SMP di Cilacap, ternyata sering berpindah-pindah sekolah. Inilah sosok pelaku melakukan pembulian dengan kekerasan fisik terhadap siswa SMPN 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Diketahui, kasus buling tersebut melibatkan siswa SMPN 2 Cimanggu, Cilacap, Jawa Tengah. Pelaku berinisial MK ini juga merupakan kakak kelas korban di SMPN 2 Cimanggu, saat ini duduk di bangku kelas 9. Sedangkan korban adalah hef siswa yang duduk di bangku kelas 8. Pelaku buli itu merupakan seorang siswa yang seringkali terlibat masalah. Dia dikenal dengan inisial MK, seringkali berpindah-pindah sekolah. Semula MK bersekolah di sebuah pesantren daerah Tasik Malaya, namun seringkali kabur dari sekolah tersebut. Setelahnya MK dipindahkan ke SMPN 4 Majenang, namun pihak sekolah menyerah terhadap perilaku K yang sering berkelahi. Kemudian MK dipindahkan ke SMPN 2 Cimanggu. Sayangnya, upaya tersebut terbukti sia-sia, karena sang anak masih sering menciptakan masalah. Bahkan di lingkungannya, ia dan teman-temannya sering melakukan tindakan pencurian terhadap ikan milik penduduk setempat. Pelaku MK sudah diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Mapol Resta Cilacap setelah dilaporkan oleh kakak korban. MK diamankan bersama kelima orang teman yang turut terlibat dalam perundungan FF. MK melakukan penganiayaan di depan banyak teman-temannya. Awalnya, ia tampak merangkul korban yang duduk di sampingnya. Setelah itu, pelaku menarik baju korban lalu menendang perut korban hingga jatuh. MK lalu memukul punggung korban dan memberikan ancaman. Sedangkan pelaku teres menganiaya korban bertubi-tubi. Bahkan korban sudah tak kuasa menahan lagi dan terus dianiaya hina terkapar. Sedangkan pelaku sempat berpose bangga ke arah kamera setelah memukuli korban.